Sumbur Jodoh. Jadi katanya kalau mandi di sumur Jodoh, apa terjadi? Setelah mandi di sumur Jodoh, atau kita mencicipi air yang ada di sumur Jodoh, kita lima hari atau seminggu, kita akan dapat Jodoh. Tapi awal sudah dapat? Saya sudah dapat Jodoh, sudah punya dua anak, jadi tidak perlu lagi. Betul. Aat? Belum. Oh, belum. Aat juga perlu. Mari kita coba. Oke, iya. Nah, disini kami persiapkan Betis kami untuk menanjaki. Kemudian kami ke Bukit Pulau Kerampuang, disini saya sudah siap-siap. Kita bisa lihat ya, guys, ya. Disini bukitnya lumayan menanjak. Nah, disini saya sudah mulai ngos-ngosan ya, guys, ya. Kita sudah hampir di puncak Pulau Kerampuang ini. Nah, disini saya bertanya lagi masyarakat yang ada di puncak Pulau Kerampuang tentang jalan menuju ke sumur Jodoh. Nah, kita menggunakan batu karam. Oh, gitu. Ini jalannya. Nah, Alhamdulillah kita sudah tiba di tujuan kita sumur Jodoh. Disini ternyata selain sumur Jodoh, disini disebut masyarakat Pulau Kerampuang adalah sumur tiga rasa. Yang sebelumnya tadi dinamakan sumur Jodoh pada zaman dulu ini adalah disebut dengan sumur tiga rasa. Karena disini sumurnya ada tiga rasa yang berbeda. Ada asin, payau, dan tawar ya. Nah, disini saya sudah mulai bertanya-tanya kepada orang tua disini yang tahu tentang sejarahnya sumur Jodoh ini ya, guys, ya. Nah, ternyata di sumur Jodoh ini dulu Mamuju atau Sulawesi Barat ini masih nyatu dengan Sulsel atau Makassar. Jadi pada saat itu ada seorang pegawai dari Makassar yang bertugas di Pulau Kerampuang ini. Pada saat itu pegawai itu mencicipi atau mandi di air sumur Jodoh ini. Setelah itu, seminggu kemudian pegawai itu balik ke kampung halamannya di Makassar. Jadi seminggu kemudian dari Pulau Kerampuang ini ketika pulang ke kampungnya langsung ada yang lamar. Luar biasa ya, guys, ya. Dari situlah sejarah sumur tiga rasa ini dinamakan dengan sumur Jodoh. Nah, guys, disini saya berkeliling. Akhirnya saya bertemu dengan mantan desa. Nah, ini mantan desanya di Pulau Kerampuang ini. Oke, guys, sampai ketemu lagi. Bye.